Salon penumpang rute Bima Makassar mulai menyerbu loket tiket mudik gratis yang disiapkan PT. Pelni Cabang Bima. Mudik gratis ini direncanakan akan berlayar 14 April 2024 dan pemudik ini akan berlayar menggunakan KMB Naya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Tony Hermawan. Silakan rekan, Tony. Terima kasih rekan May dan juga Tribuner. Dapat kami informasikan bahwa PT. Pelni Cabang Bima yang kerjasama dengan Pementerian Perhubungan akan mengadakan mudik gratis. Nah, mudik gratis ini direncanakan akan berangkat pada 14 April mendatang dan ada pun tiket untuk mudik gratis yang sudah disiapkan yakni 325 tiket mudik gratis. Nah, sejak dibuka pendaftaran hari pertama yakni pada tanggal 1 April 2024, sudah sekitar 100 lebih orang yang mendapatkan diri pada program mudik gratis untuk rute Bima Makassar. Nantinya para pemudik ini akan diangkut menggunakan kapal KMB Naya dan ini memiliki kapasitas sekitar 1.400 penumpang Rekan May. Nah, Kepala Cabang Pelni Gima, Agus Zuldi Hermawan mengatakan bahwa sudah menyiapkan setidaknya ada 325 tiket mudik gratis dan sudah mulai membuka pendaftaran untuk para calon penumpang. Nah, namun ada pun syarat yang diperlakukan yakni para calon pemudik gratis ini harus datang sendiri ke loket-loket yang disiapkan untuk mengendaftarkan dirinya dengan membawa KTP dan identitas lainnya. Nah, selanjutnya barang bawaan penumpang ini dibatasi hanya 40 kilogram. Namun jika melebihi, itu akan dikenakan tarik untuk bagasi rekan may. Nah, saat kami juga mewawancarai warga ketika mendaftarkan diri di loket mudik gratis ini, mereka mengapresiasi adanya mudik gratis ini. Salah satu yang kami ketemu yakni Sikrilah, warga Kota Bima, dia mengatakan bahwa sekitar 10 hari yang lalu dia sudah berada di Kota Bima. Yakni dia perjalanan dari Makassar ke Kota Bima. Namun ia harus segera kembali ke Makassar, karena ada urusan yang harus dia selesaikan. Nah, ketika dia berangkat dari pengalaman, ketika berangkat dari Makassar menuju Kota Bima, tentu ia harus merogoh kocek yang cukup banyak untuk sampai di Kota Bima. Nah, di sisi lain dia juga harus kembali ke Makassar dalam waktu dekat ini. Nah, karena ada program mudik gratis ini, ia merasa terbantu dengan adanya program mudik gratis. Sementara warga lainnya yakni Nur Fatmawati, ia berencana ke Makassar akan menemui adiknya yang melanjutkan kuliah di sana. Karena pada tahun ini adiknya tidak dapat mudik dan ia sendiri yang akan berangkat menemui adiknya di Makassar. Begitu rekan-rekan yang dapat kami informasikan kembali ke studio. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.